Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Dari Masmur Pasal yang ke-16 Masmur Pasal yang ke-16 Bahagia Orang Saleh Miktam dari Daud Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ala lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban jurahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Masmur Pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Renungan hari ini berjudul Menemukan Sukacita Dengan Bijaksana ditulis oleh Patricia Raben. Sahabat ODB, pandemi sedang berada di atas angin. Begitulah yang dilihat Jason Persov. Seorang dokter IGD di sebuah rumah sakit besar yang khusus merawat para penderita COVID. Bagaimana ia dapat terus memberikan yang terbaik dari dirinya? Maka ia memutuskan untuk bersantai di waktu luangnya dengan memotret kepingan-kepingan salju yang sangat kecil dari jarak yang sangat dekat. Kedengarannya memang aneh kata Persov. Tetapi menemukan sukacita dalam sesuatu yang kecil tetapi indah menjadi kesempatan untuk bersekutu dengan sang pencipta dan juga melihat dunia dengan cara yang tidak disadari oleh banyak orang. Sahabat ODB, mencari sukacita dengan bijaksana untuk meredakan stres dan membangun ketahanan diri sangat bernilai tinggi dalam dunia medis, ujar sang dokter. Namun ia menawarkan nasihat ini bagi semua orang. Kita harus mencari cara untuk dapat menarik nafas dan menikmati hidup. Daud sang pemasmur mengungkapkan pemikiran tersebut. Dalam masmur pasal yang ke-16 saat ia menyatakan kebijaksanaan dari menemukan sukacita di dalam Allah. Ayat yang kelima dan sembilan berkata, Ya Tuhan engkau lah bagian warisanku dan pialaku, tulisnya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ada banyak hal yang tidak bijaksana yang orang lakukan dalam usaha mereka untuk melepaskan diri dari tekanan hidup. Dokter Persov menemukan cara yang bijaksana yang membawanya kepada sang pencipta yang menawarkan sukacita kehadirannya kepada kita. Ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepada aku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sahabat Odibi, di dalam dia kita menemukan sukacita yang kekal. Sahabat Odibi bagaimana sukacita yang dicari dengan bijaksana akan memberkati hidup anda? Lalu setelah membaca Masmur 16, mari pikirkan apa saja cara yang dapat anda tempuh untuk menemukan sukacita di dalam Allah. Mari kita berdoa. Dalam perjalanan hidupku ya Tuhan, tolonglah aku agar dengan bijaksana dapat menemukan sukacita yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus turun ke dunia, haleluya. 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 Di betlehem lahirnya, haleluya. Padat lekar pertama, haleluya. Terima kasih. 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 Terima kasih.